Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan memberikan Informasi perkembangan burung terucukan saya Yang baru ombyokan Berarti ini hari ketiga lah ya Hari ketiga Dan sudah padamu bunyi Ini rahasianya teman-teman Ini ada ulat hongkong Jadi saya berikan ulat hongkongnya itu Tidak pakai takaran Nah sekarang teman-teman lihat ini Ada dua Ini sebelah kanan dan sebelah kiri Nah kita lihat tingkah lakunya nih teman-teman Saya ini berada pada jarak 2 meter Berada jarak pada 2 meter Kemudian teman-teman lihat ya Ini loncat tapi sedikit ini Dan ini yang paling parah loncat terus Kalau lihat orang Nah jadi Kalau ini malah cenderung Dia sering anteng teman-teman Kalau lihat saya Jadi ya cuma hanya loncat-loncat Biasa kayak gini Yang penting ruginya itu Enggak naprak Apa Kepalanya enggak naprak Ruji ya paruhnya gitu Nah Diambil kesimpulan Jadi untuk terucukan yang kebo ini Terucukan yang besar ini ya Yang ini dia cenderungnya Yang ini dia cenderungnya nanti Nanti akan lebih mudah jinak Yang ini lebih mudah jinak Dibandingkan dengan ini Yang disangkar yang ini Sangkar ini Giras banget teman-teman Ya Jadi Masing-masing karakter burung terucukan Yang dari Om Yokan itu Yang sudah saya pernah jelaskan Jadi ada memang terucukan yang tipikalnya Mudah jinak Dan lebih cepat bunyi juga ada Dan ada yang Tidak jinak Tapi bunyi Nah Ini dua-duanya ini Sudah rajin bunyi Ketika dipakaiin Diputer pancingan Nah ini teman-teman lihat ya Ini burungnya itu adalah rajin bunyi Yang ini aktif Kalau di Apa Pancing bunyi Dan ini juga Ya Dua-duanya sudah aktif bunyi Cuman Ini yang paling gila situ ini Kalau lihat orang Itu dia bunyi Giras banget Nah kalau ini enggak Enggak begitu Dia loncet-loncet standar lah Ya Ini saya berada pada jarak Dua meter teman-teman Oke Jadi Tuh Burungnya sudah Rajin bunyi Ya Rajin bunyi Tapi kelemahnya itu Ada yang memang Terucukan yang Om Yokan Lebih tipikalnya Lebih mudah jinak Cepat bunyi ada Dan ini teman-teman Lihat sendiri ya Ini yang disangkar hitam Disangkar hitam ini Dia tipikalnya Dia Cepat bunyi Di rumah dan Lebih mudah jinak Yang ini Lebih mudah jinak Kalau yang sana Oh Giras banget Giras banget Tapi Bunyi teman-teman Nah ini bunyi Lebih cepat bunyi juga Ya Dan ada juga burung Terucukan yang Lama bunyinya juga ada Dan tidak jinak Nah kalau yang seperti itu Bisa dilepas saja Kalau ini mungkin Yang akan saya Pertahankan yang ini teman-teman Yang lebih Yang kebunnya Yang lebih besar Namun cuman Yang ini Itu ropel ini Yang paling gilas Nah ini yang Gilas itu malah yang ropel Jadi teman-teman Kalau misalnya Pengen menggacorkan burung Om Yokan Bisa pakai ini Pakai ulat Hongkong Ya Pakai ulat Hongkong ini Teman-teman bisa pakai Ya Nanti kita akan coba pakai Ulat Hongkongnya Untuk Pakarannya itu Tidak usah ditakar ya Tinggal kasih saja yang banyak Yang penting burungnya itu Kalau sudah ngepur Teman-teman Kalau sudah makan pur total Baru kita berikan Ulat Hongkong Kalau jangkrik ini Kebanyakan ini belum Coba saya kasih jangkrik ya Memang kalau di Om Yokan Terucukan Om Yokan itu Ada yang tidak suka jangkrik ya Tapi kalau Ulat Hongkong kebanyakan Dia mau gitu Oke Segitu dulu aja ya Jika ada pertanyaan Silahkan teman-teman Sampaikan di komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayak bunyi semua ya Selamat menikmati Selamat menikmati